Ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjalankan misi penyelamatan manusia dimana Yesus Kristus datang dari sorga ke bumi ini untuk menggenapi janji Bapak di dalam memenuhi janji itu Yesus harus menerita sengsara Yesus harus dianiaya Yesus harus dibunuh Yesus harus disiksa dan dia melaksanakan itu atas dasar kesadarannya, keinginannya dia sadar betul apa yang dia kerjakan ini untuk menggenapi janji Bapak untuk menyelamatkan manusia dengan cara menggantikan nyawanya nyawa dia berikan kepada manusia untuk tebusan dosa manusia manusia dibebaskan oleh Kristus karena Yesus mati bagi manusia di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan karena Yesus mati lalu dia bangkit dan hidup oleh sebab itu di dalam Kristus Yesus ada kebangkitan dan hidup sebagaimana dia sudah katakan akulah kebangkitan dan hidup dan orang yang mati di dalam Kristus dia tidak akan mati selamanya melainkan dia akan dibangkitkan dan dia akan mendapatkan kehidupan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga inilah berita pasca yang harus disampaikan bagi kita semua dimana harapan orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan Yesus bangkit karena dia adalah Allah Yesus hidup dia Allah Yesus naik ke surga itulah tempatnya dia menyiapkan tempat bagi kita bagi saya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati